Intro Semakin hari, semakin banyak aja barang yang rusak. Entah karena terlalu sering dipakai atau karena jarang dipakai. Makanya, kamu harus tahu, cara jenius untuk mengubah barang rusak atau bekas menjadi lebih berguna. Tapi sebelumnya, klik subscribe dulu ya, biar kamu nggak ketinggalan info kekinian selanjutnya. Ada kerusakan di tembok. Biasanya kita akan menambalnya dengan semen. Tapi beda nih sama cara ini, guys. Seseorang malah membuat pinggai dan membuatnya seperti lukisan abstrak dengan menggunakan solatif. Untuk membetulkan penyok-penyok yang ada di mobilmu, pasti sangat mahal banget ya. Makanya, orang ini menggambar di bagian penyok mobilnya dan terlihat seperti lukisan 3D ya, guys. Piano merupakan alat musik yang sangat berat. Nah, bagaimana kalau rusak? Ternyata, piano ini bisa kamu gunakan sebagai rak buku, loh. Kalau kamu mempunyai botol yang sudah tidak terpakai, kamu bisa membuatnya menjadi gantungan. Tapi harus hati-hati ya, guys. Alas bangkumu copot, Terus ikat pinggangmu juga banyak yang laku pakai. Nah, guys. Orang ini menganyam ikat pinggangnya dan menjadikan sebagai alas duduk. Lumayan juga ya hasilnya. Nah, kalau sekop ini mungkin nggak bisa dipakai lagi ya, guys. Tapi kamu tahu nggak kalau gagang dari sekop ini bisa menjadi sandaran tempat duduk, loh? Ketika ada lubang di tembokmu, kamu bisa nih mengisinya dengan figur-figur kamu. Dengan begini, figurmu jadi kelihatan lebih keren. Kalau ada coretan yang dibuat adik atau anakmu di tembok, kamu bisa, loh, mengubah coretan tembok ini menjadi lukisan yang sangat cantik. Ripet jeans mungkin membuat kamu terlihat seperti berantakan. Nah, orang ini mengubah kesan berantakan itu dengan menambah sebuah karakter kartun. Unik, ya? Drum besar seperti ini kayaknya mengganggu banget, ya, guys. Bahkan bisa menjadi sarang nyamuk, loh. Tapi tenang, guys. Kamu bisa merubah drum ini menjadi sofa. Kalau kamu nggak sengaja memecahkan vas bunga, kamu bisa nih menyatukan kembali dengan lem dan tambahan tali berwarna. Coraknya indah juga, ya. Benda ini terlihat seperti besi bulat yang ada di dalam laut. Kamu bisa ubah menjadi tempat perapian, loh. Gimana kalau tembok kamu yang terkelupas diisi dengan mainan ini? Tapi jangan didudukin, ya, guys. Kalau sepatumu yang berbahan kulit mulai terkikis, kamu bisa mengakalinya dengan lem dan bubuk liter. Jadi terlihat baru, ya. Kalau kamu ngerasa celana jeansmu udah nggak muat, jangan dibuang, guys. Karena kamu bisa menggunakan kantongnya sebagai tempat pensil di dinding. Kalau ponselmu yang terbuat dari kaca retak karena nggak sengaja, kamu bisa nih merubahnya menjadi lebih berwarna. Mau coba? Kopermu udah usang dan nggak bisa dibawa pergi lagi. Kamu bisa mengakalinya menjadi tempat obat atau barang penting lainnya. Kalau anakmu sudah besar dan nggak butuh tempat tidur bayi lagi, kamu bisa mengubahnya menjadi meja belajar. Kreatif banget, ya. Kamu punya banyak buku yang nggak kepake lagi, sedangkan bangunan rumahmu ada yang berlubang. Kamu bisa nih menambalnya dengan buku-buku usangmu. Bangku ini kayak tulang rusuk, ya, guys. Tapi sebenarnya ini terbuat dari gantungan baju, loh. Kreatif banget. Ada banyak DVD di rumahmu. Kamu juga punya tempat untuk memandikan burung. Dengan memotong beberapa bagian DVD lalu dilem kepiringannya, kini tempat mandi burung akan kelihatan lebih mewah. Orang yang melakukan ini bener-bener bikin kaget, ya. Tapi tenang, ini cuma stiker, kok. Waduh, kirain beneran ada yang ngintip, ya, guys. Bundamu sering membeli garpu baru. Lalu bagaimana dengan garpu yang lama? Kamu bisa, kok, menjadikan garpu lamamu sebagai gantungan. Ini lebih aman, ya, daripada botol tadi. Kalau kamu punya handphone yang nggak bisa dipake lagi, kamu bisa nih memodifikasinya menjadi dompet koin. Punya raket yang nggak kepake? Inovasi ini cocok banget buat kamu. Kamu bisa melepas tali raketmu dan menggantikannya dengan kaca. Waduh, jenius sekali. Ada banyak retakan seperti ini terjadi di rumah kita ataupun di bangunan lain. Kamu bisa, loh, menambahkannya dengan menggambar karakter seperti ini agar terlihat lebih menarik. Kasih tau kita ya di komen, mana yang ingin kamu coba di rumah? Dan kalau kamu suka video ini, jangan lupa, loh, di-like dan share. Semoga harimu menyenangkan. Bye-bye!